Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada terkhusus seluruh warga negara Indonesia baik yang ada di wilayah NKRI maupun yang sedang berada di luar negeri saat ini kami sahabatmu dari pejuang ekonomi pembela tanah air satu kemando baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri mengucapkan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan negara kita yaitu negara kesatuan Republik Indonesia dengan moto Indonesia tangguh Indonesia tumbuh baik saudaraku disini kita sudah merayakan tanggal 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2021 bahwa kita semua sudah mengetahui kita sudah merdeka 76 tahun tapi ingat kawan kemerdekaan yang kita ambil yang kita raih yang kita capai melalui perjuangan para pendahulu kita dengan jiwa raganya dengan harta mereka mereka korbankan mereka korbankan tahun 1945 maka merdekalah kita para pendahulu kita para pahlawan kita berharap setelah mereka berhasil mengusir penjajah di negeri ini penjajah orang-orang bangsa asing bersenjata mereka berhasil mengusir dengan harapan agar kelak anak cucunya bisa menikmati hasil kemerdekaan itu seperti yang tercantum dalam amanah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia baik amanah Pancasila maupun amanah undang dan dasar 1945 para pendahulu kita sudah merancang dasar negara kita yaitu Pancasila di sila kelima mereka berharap agar keturunannya agar generasi bangsa ini betul-betul tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mereka juga memasukkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia melalui amanah konstitusi NKRI undang-undang dasar 1945 seperti yang tercatat di dalam pasal 33 ayat 1 2 dan 3 dimana setelah merdeka ya bangsa Indonesia akan mengelola sumber daya alamnya sendiri demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia namun apa yang terjadi sekarang kawan kita belum merdeka 100% kita belum merdeka 100% kita belum merdeka 100% wahai saudara-saudaraku dimanapun saudara berada kita baru merdeka secara fisik dari penjajahan bersenjata bangsa asing namun sesungguhnya kita belum merdeka 100% kita belum merdeka secara ekonomi kita belum merdeka secara ekonomi masih banyak rakyat Indonesia di atas tanah air yang kaya raya ini menderita dan miskin wahai saudara-saudaraku maka perjuangan belum berhenti perjuangan belum selesai kita lanjutkan cita-cita luhur para pendahulu kita kita lanjutkan cita-cita luhur para pahlawan kita yaitu merdeka 100% merdeka 100% tujuan kita wahai saudara-saudaraku apakah merdeka 100% itu bahwa kita tidak boleh miskin di atas tanah air yang kaya ini sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia menikmati hasil kemerdekaannya dengan cara apa bebas dari kemiskinan bebas dari penderitaan tidak sedikit saudara-saudara kita sekarang yang di PHK tidak sedikit saudara-saudara kita sekarang belum merasakan apa itu kemerdekaan yang sesungguhnya mereka masih banyak yang tidur di jalanan mereka masih banyak yang tidak punya pekerjaan mereka masih banyak yang putus sekolah wahai saudara-saudaraku siapapun kalian wahai anak bangsa Indonesia entah apakah kalian seorang penguasa apakah kalian seorang pengusaha apakah kalian seorang rakyat jelata kita semua sama atas nama bangsa Indonesia maka tidak pantas ada seorang pun rakyat Indonesia menderita di atas tanah air yang kaya raya ini wahai kawanku perjuangan belum selesai perjuangan belum selesai kawan mari kita buktikan revolusi ekonomi kita rakyat Indonesia harus mampu menciptakan motor dari sahan bangsa Indonesia kita harus mampu menciptakan pabrik-pabrik mobil pabrik-pabrik pesawat kapal kereta bahkan teknologi kita mampu kawan kita bisa kalau mau bersatu bersatu itu apa yaitu bersatu antara pemimpin dengan yang dipimpin bersatu antara eksekutif dan legislatif bersatulah kalian dulu wahai para penguasa baik eksekutif baik legislatif baik edukatif bersatulah kalian urus rakyatmu jika kalian terus terpecah belah maka kami rakyatmu juga otomatis pasti terpecah belah mari kembali ke dasar negara kita Pancasila mari kita ingat kembali jasa-jasa para pendahulu kita jasa-jasa para pahlawan kita yang tanpa pandri mereka berjuang wahai sadar-sadar aku mulai dari momen kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun ini saya menyampaikan pesan saya sebagai warga negara Indonesia menyampaikan pesan kepada mereka-mereka yang saat ini diberi amanah sebagai penguasa mulai dari kepala desa camat bupati dan wakilnya wali kota dan wakilnya gubernur dan wakilnya presiden dan wakilnya anggota DPR RI anggota DPRD tingkat 1 anggota DPRD tingkat 2 anggota DPD RI dimanakah kalian rakyatmu masih banyak yang belum merasakan hasil kemerdekaan yang sesungguhnya buktinya masih banyak investor-investor asing yang bercokol di negeri ini yang terus menguras sumber daya alam milik rakyat Indonesia masih banyaknya tenaga kerja tenaga kerja asing yang masuk di negeri ini sedangkan rakyat Indonesia banyak yang kehilangan pekerjaan apakah itu yang disebut merdeka? kami rakyatmu bertanya kami rakyatmu meminta jalankan amanah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jangan kalian hianati konstitusi itu jangan kalian hianati hasil perjuangan cita-cita luhur para pendahulu bangsa ini ini kawan saya berbicara begini karena saya masih merasakan dan masih melihat masih adanya penderitaan oleh rakyat Indonesia di kanan kiri rumah saya masih banyak yang hidup ekonominya di bawah rata-rata wahai para penguasa jangan kalian rampok uang rakyat jangan kalian rampok uang negara kalian semua digaji dari pajak rakyatmu ini kawan saya menyampaikan ini pesan ini pada kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 saya katakan kita sudah merdeka secara fisik dari penjajahan bersenjata bangsa asing namun kita belum merdeka secara ekonomi perjuangan berlanjut kawan perjuangan berlanjut ini kawan saya meminta juga dan berpesan kepada remaja-remaja pemuda-pemudi di negeri ini rajinlah kalian belajar jangan terlalu banyak main game jangan ikut narkoba jangan ikut pergaulan bebas karena masa depan bangsa ini ada di pundak kalian wahai para pemuda-pemudi bangsa Indonesia jangan sibukkan diri kalian dengan kegiatan-kegiatan yang merugikan dirimu jangan habiskan waktumu dengan hal-hal yang tidak baik teruslah belajar wahai para pemuda teruslah belajar wahai para pemuda masa depan bangsa ini ada di pundakmu kawan ini yang saya bisa sampaikan ini yang saya bisa sampaikan di hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-76 jangan sampai generasi bangsa kita dicekoin obat-obat terlarang dicekoin game-game maka mereka malas belajar ini semua adalah ini semua adalah keinginan kaum kapitalis rakus di dunia ini agar bangsa kita menjadi bangsa pemalas maka kalau sudah menjadi pemalas maka sudah tidak ikat lagi sudah tidak tahu lagi apa jati diri bangsa ini kawan terimakasih semoga ada manfaatnya tolong sumbarkan semoga pesan-pesan ini bisa kita ingat semua terimakasih kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Binnika Tunggal Ika salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka Wabarakatuh Wabarakatuh Mereka wabarakatuh Mereka